Halo semuanya, balik lagi sama gue, Yosho, lagi sama-sama, dan selamat datang kembali lagi di channel Yosho. Oi guys, welcome back to my channel, dan untuk hari ini, gue lagi mau nge-review salah satu brand yang bisa dibilang sih menjadi salah satu seragam bagi anak-anak muda di jaman sekarang. Di Jaksel, di Jakut, di Jakbar. Mostly sih beberapa yang gue kenal, yang memang suka keliatan trendy, mereka menggunakan baju dari brand ini, yaitu Acme Delavie atau ADLV. Gitu ya, Acme Delavie atau ADLV, yang artinya di bahasa Perancis adalah the pinnacle of life, the peak, kayak di ujungnya. Jadi, Acme Delavie ini adalah sebuah brand yang sebenarnya berasal dari Korea, yang ditemukan atau di-founded by two brothers from Korea. Namanya, nama founder adalah Jinmogu dan Jemogu. Jadi, mereka kebetulan bikin Acme Delavie ini di tahun 2017, sekitar 5 tahun yang lalu. Dan menurut gue sih, Acme Delavie itu mendapatkan recognition yang mereka dapatkan sekarang ini di tahun 2020, 2021, akhir lah gitu. Jadi, bisa dibilang sih 3 tahun terakhir baru tuh mereka tuh bener-bener booming banget, apalagi di Indonesia. Salah satu toko yang kebetulan gue marketingin, Lucky Cat Supply, mereka juga bisa jualan ADLV itu bisa ratusan piece, bahkan ribuan piece untuk setiap bulannya. Karena memang laris banget gitu. Nah, apa sih yang membuat Acme Delavie itu spesial? Apa yang membedakan mereka dengan baju-baju brand yang lainnya? Dan bahkan beberapa orang bilang Acme Delavie itu ya cuman baju oversize yang katanya sih ngambil ya secara legal ya, ngambil secara legal kalau mereka membeli stock photo dari kayak apa namanya, shutter stock gitu-gitu. Menurut gue sih, soal itu sih tidak perlu dipermasalahkan selama Acme Delavie memang membeli secara komersial lisensinya gitu. Di saat mereka membeli komersial lisensi atau misalkan memang bisa digunakan untuk secara komersial, menurut gue sih tidak apa-apa ya gitu ya. Jadi, ini gue kebelon ada 2 piece item dari Acme Delavie. Gue ada hoodie-nya. By the way, ini hoodie-nya gue beli dari Lucky Cat Supply. Mungkin kalian bisa follow aja dulu Lucky Cat Supply karena mereka juga adalah stock case untuk Acme Delavie juga. Dan gue juga ada bajunya nih gitu ya. Nah, yang menurut gue unik dari Acme Delavie ini adalah sizing mereka. Nah, sizing mereka itu tidak banyak, size 1, size 2 sebenernya. Jadi, kalau dari segi sizing itu mereka tuh sangat amat berbeda dengan brand-brand yang menurut gue sih kalian bisa lihat dari kayak brand-brand setelah seperti Stussy, Babe, Supreme, terus misalkan Half, Undefeated, gitu-gitu, misalkan brand-brand setelah juga tuh kayak misalkan Art Future, dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau misalkan Acme Delavie itu mereka menggunakan sizing lumayan oversize. Nah, mungkin gue bakal memperagakan atau memperlihatkan sizing-nya seperti apa pertama dari baju dulu, tapi kita lihat dari detail-detailnya ya. Ini kebelonan adalah kolaborasi mereka bersama The Simpsons, ya makanya ada kayak donat-donat warna kuningnya gitu ya. Bahannya sih gue suka banget ya, dari bahannya ini gue jujur kurang bisa memperkirakan ini menggunakan gramasi berapa, dan lain-lain. Cuma kita lihat ini bagian detail-nya, ya. Dan ini kebelonan sablannya berbeda dengan sablon yang biasanya dipakai oleh Acme Delavie. Ini bisa dibilang DTG kali ya, jadi kan menyatu dengan bahan. Tapi kalau misalkan yang biasanya Acme Delavie gunakan tuh bisa dibilang rubber lah, karena dia teksturnya tuh lumayan kerasa lah. Nah, jadi ini adalah card-nya nih untuk kolaborasi mereka bersama The Simpsons, ya kan, Acme Delavie. Dan ini kebelon gue ngambil saya satu. Dan ini juga ada certification of authenticity-nya nih. Jadi kayak ada semacam QR code-nya gitu untuk bisa kalian lakukan verifikasi barang ini tuh ori atau tidak gitu. Di bagian sini kita juga ada tulisan kolaborasi Simpson dan Acme Delavie. Dan di bagian bawah ini ada, apa tuh namanya, oh, Acme Delavie.com dan juga ada informasi untuk Simpson-nya. Overall sih untuk size 1 ini paling cocok sama gue ya, walaupun gue ngepas aja sih, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ini juga ada wash tag di bagian bawah, ya kan, wash tag tuh. Jadi biar kalian bisa lihat nih seperti apa fitting-nya, kita langsung coba aja. Oke, 3, 2, 1, let's go. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini sebenernya untuk fitting Adelvie untuk yang baju gitu ya. Ini size 1 ya. Dan ini gue kerasa kayak pake size XXL. XXL lokal. Enggak, sorry. XXXL lokal. Ya, XXXL lokal. Kalau untuk internasionalnya mungkin XXL kali ya. Jadi overall sih gue suka banget ya. Bahan Adelvie the best menurut gue untuk baju warna putihnya ya. Kalau buat UDI-nya nanti gue ada sedikit opin yang berbeda. Tapi overall sih secara fitting sih gue suka banget ya. Dan terlebihnya lagi menurut gue sih memang di saat kita membuat baju yang oversize itu memang menurut gue sih lebih universal. Kenapa? Karena kalau misalkan kekecilan itu nggak enak, nggak bisa dipake. Tapi kalau kegedean masih bisa dipake. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sesuatu itu kalau misalkan kegedean, ya kalau misalkan baju sama UDI gitu ya, itu masih bisa dipake sama orang yang berbadan kecil. Tapi, baju-baju yang fittingnya sesuai dengan sizing yang sebenarnya, kayak bener-bener kalau misalkan ketat-ketat, ya nggak bisa dipake sama orang yang berbadannya besar gitu ya. Jadi, again, oversize menurut gue lebih universal dibandingkan undersize atau true to size gitu sih. Jadi, again, ini untuk harga sekitar 700 ribu ya untuk sebuah baju sih menurut gue sih ya worth it lah. Mungkin kalau misalkan kita compare dengan Babe, Supreme gitu-gitu, gue sih lebih pilih ADLV ya. Karena mereka mengedepankan sizing yang perfect dan juga bahan yang tidak kalah bagus dengan brand-brand streetwear yang sudah berdiri duluan dibandingkan Acme Delavie gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke hoodie. Nah, hoodie. Hoodie ini juga kebetulan menggunakan dua sizing, size 1 dan 2. Dan ini hoodie-nya tuh lumayan tebal, gramasi juga lumayan tinggi. Gue bisa perkirakan nih, gramasi-nya sih mungkin di 300-an lebih. Dan untuk sablonnya itu mereka menggunakan rubber. Kalian misalnya sendiri nih, rubber-nya juga rubber yang lumayan high quality. Makanya itu teksturnya tuh bisa kerasa banget lah kalau misalkan kalian raba-raba gini. Jadi ada bunyinya kan, kalau misalkan gini kan. Ini kan nggak terlalu ada suara itu kan nih. Bunyinya tuh bener-bener kena banget karena ini teksturnya bener-bener sebegitu kerasanya gitu ya. Dan memang ada yang bilang ini adalah stock photo yang mereka beli dari Shutterstock gitu. Tapi menurut gue sih it's fine kok. Yang penting mereka sudah membelikan commercial license-nya dan lain-lain. Selain itu juga untuk drawstring-nya nih, talinya mereka silver-plated. Dan untuk di bagian dalamnya, kita bisa tentuk bagian tag-nya. Tag-nya juga lumayan simple ya. Cuma tulisan Acme Delavie, seperti ini. Dan di bagian atasnya tuh ada tulisan 1 ya, saya 1. Jadi gue ngambil saya 1 juga. Di bagian sleeve dia juga ada print-nya nih ya. Terus juga di bagian dalamnya seharusnya juga ada washtack. And yes, bener juga ada. Dan washtack-nya juga lumayan keren sih ya. Mereka kayak semacam semi-transparan gitu lah. Kayak ada semacam kapasit Mika gitu lah. Gitu sih. Nah, di bagian dalamnya juga apa, kayak semacam Terry Flitch-nya ini juga lumayan tebel ya. Lumayan kasar juga. Dan inilah yang bakal gue bicarakan tentang Acme Delavie yang hoodie gitu ya. Bagian belakangnya juga ada ini ya, print-annya. Dan sabonnya juga sabon pasti so biasa. Tapi kalau bagian depan nanti, ini tuh dia menggunakan rubber. Oke, kita coba dulu. Oke, satu hal yang gue kurang demen dari hoodie-nya Adelvie adalah mereka itu nggak stretch. Nah, ini menurut gue sih salah satu kekurangannya. Mereka itu stretch-nya cuma di tangan. Di tangan bagian sini. Tapi kalau di bagian bajunya, ini mereka nggak stretch. Ini menurut gue sih lumayan rada sempit sebenernya sih. Tapi dengan size 1 ini sebenernya sih masih oke lah untuk di badan gue. Gue masih ada rada drop shoulder sedikit. Fitting-nya juga masih oke. Tapi overall untuk bagian waist-nya itu gue kurang demen karena ketat banget. Tapi kalau tangan sih oke. Stretch banget dan gue masih ada room lumayan banyak nih ya. Tapi memang kalau misalnya kalian pengen lebih baggy fit, mendingan kalian ngambil satu size di atas. Kalian biasanya ambil. Jadi mungkin size 2 gitu ya. The rostring juga it's perfect menurut gue sih ya. Salah satu essential part dari sebuah hoodie. Dan selain itu juga tentunya printing-nya rubber-nya juga top-notch banget. Dan sizing sih. Sizing sih luar biasa sih untuk size 1, size 2 ini. Gue masih oke juga. Dan kebelan temen-temen gue yang kebelan cewek pun pake size 1 pun. Walaupun mereka keliatannya tenggelam, tapi inside tuh mereka nggak terlalu kerasa seperti itu gitu. Jadi sizing ini perfect banget. Mereka berhasil menemukan balance in between two genders lah gitu. Jadi menurut gue sih itu adalah hal yang menjadi sebuah USP bagi ADLV. Yang dimana mereka bisa menyediakan baju oversize. Yang tentunya bisa dibilang universal untuk semua gender dan semua body weight, weight class, everything. Dan juga dengan kualitas yang kita bisa lihat sendiri top-notch banget gitu kan. Dan bahannya yang juga enak. Sekaligus selain itu juga menurut gue sih mereka adalah salah satu representasi dari Korea gitu ya. Ya. Operasi gue sejujurnya gue nggak terlalu demen ADLV banget gitu ya. Gue beli yang Simpson itu karena memang lucu aja kan kolaborasi bersama Simpson juga. Dan menurut gue sih dengan mereka bisa kolaborasi bersama Simpson, tidak menurutku kemungkinan bagi mereka untuk bisa kolaborasi bersama IP-IP lainnya. IP dalam artian intellectual property. Mereka bisa kolaborasi bersama Marvel maybe, Spongebob, Tom and Jerry atau whoever it is gitu ya siapapun itu. Tapi mereka memiliki bargaining power untuk bisa berkolaborasi bersama intellectual property yang sudah ada dari dulu. Dan itu bakal nge-boost mereka banget secara branding ya. Karena tentunya dengan mereka berkolaborasi bersama Simpson itu bakal narik market US untuk bisa membeli ADLV. Karena sekarang kan Asia ini mereka udah hantem banget nih. Tinggal berikutnya US dan Europe. Atau bahkan udah gitu ya. Ya, anyway untuk hoodie ini kalau ngasih harganya di 1,3-1,5an ya. Jadi ya dua kali lipat dari harga baju gitu. Anyway guys, kalau misalkan kalian lagi nyari Acme De La Vie atau ADLV itu kalian bisa langsung aja cek di Instagram. LuffyCat.supply di Instagram untuk segala barang-barang Acme De La Vie. Dan juga Rick is Clown dan juga brand-brand lainnya nanti. Yang bakal gue diskusin di video berikutnya. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yoshiolo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.